mendapat ampunan, kasih sayang, keberkahan, kemuliaan sekaligus mendapat kemantapan iman, islam, dan ihsan kita kepada Allah Ta'ala Amin, Ya Rabbul Alam Hadir bersama kita para pemegang warisan Rasulullah Abuya Kiyai Haji Rusdi Ali Kiyai Haji Ahmad Jasuli Al-Ustaz Ainul Kuat Ketua Majlis Dikir dan Solawat Burdah Ibn Sina Ustaz Ahmad Dikri segenap para tokoh lainnya yang mudah-mudahan beliau-beliau semua diberikan panjang umur sehat hadiat sehingga lebih banyak lagi kontribusi besar yang beliau-beliau berikan buat islam dan muslimin dan mudah-mudahan dengan banyaknya para habaib, kiyai, ustaz-ustazah di kampung kita ini menjadi bukti yang paling zohir Allah memberikan keberkahan kepada kita semua Amin Ya Rabbul Alam Sebagaimana dinyatakan oleh Al-Imam Al-Hafib Abdullah bin Alawi Al-Haddad Dengan sebab ulama eksis di alam dunia ini kumpulnya ulama bersama kita banyaknya ulama di belahan dunia ini Ya Rabbul Al-Haddad Allah tolakin berbagai macam balak dan musimah dunia ini bisa kita rasakan sampai gini Ari hembusan angin yang melewatin badan kita maupun yang keluar masuk melalui pernafasan kita segala pohon manggah yang buahnya pada ngendol ketiup angin yuyuk yang di sawah jalan kepada miring semuanya itu kita rasakan nikmat-nikmat tersebut semata-mata karena adanya ulama bersama kita seandainya nanti satu masa ulama udah ada bersama kita nistaya gunung-gunung yang ada di alam ini akan untuk luluh lantakan dir tiga bilhati adi dengan sebab adanya dosa yang terjadi di alam ini dengan kumpulnya dengan masih banyaknya pakul bumi yang namanya ulama balak jadi jauh nikmat bisa kita rasakan mudah-mudahan semuanya itu menjadi penyebab ulama itulah yang menjadi penyebabnya dan mudah-mudahan para guru kita yang hadir maupun yang tidak hadir Allah berikan panjang umur sehat adia dan kumpulnya kita bersama mereka kita ketularan istiqomah mereka dalam menuntut ilmu dan mengamalkannya amin ya rabbal adil para gimna sekalian mungkin gak banyak yang saya ingin sampaikan berhubung yang saya udah berapa kali ya disini ya orang sini mungkin yang separuh bosen kali mas saya atau juga mungkin pak mitia udah nyiapin santapan jasmani takut kalau kelamaan nasinya pada jadi remginan lagi kita lihat banyak ibu-ibu bapak-bapak yang tua-tuaan yang kalau duduk kelamaan besilah takut-takut terlihat yang asem kurangnya kumat itu kurangnya pada bencol, mudah kayak balek, pakunya pada nomol balek ya gak mudah-mudahan insyaallah banyak manfaatnya buat kita dari awal para jemaah sekalian majlis ini diawali dengan pembacaan ayat-ayat Al-Quran dikir tahlil tahmid wabil khusus kosidaburdah yang kita yakini keberkahannya seandainya kita tahu pada malam ini kita bukan hanya diujangin rahmat tapi pada hakikatnya di tempat ini kita udah berenang, berendung dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala barakah salawat kepada jundungan nabi besar kita Muhammad s.a.w. ini salawat ini ibadah yang sangat istimewa sampai Al-Imam Muhammad dalam kitab Al-Yaklam di pagi solat di ala nabi s.a.w. sampai Allah ciptain malaikat khusus yang namanya mantorus siapa namanya? mantorus ini malaikat Allah ciptain khusus seada-adanya umat Rasulullah s.a.w. baik yang muda, yang tua baik laki maupun perempuan siapa aja di kalangan umat Rasulullah bersolawat dan ngucapin salam kepada nabi kita Muhammad s.a.w. itu salawat kita salam kita langsung disampaikan oleh malaikat yang namanya mantorus itu malaikat dari kampung Melayu langsung dia langsung dia ke Pakin sayangnya langsung naglub di Madinah keburan Rasulullah s.a.w. ini ibu-ibu bapak-bapak jamaah sekalian jamaah majlis burda ibu-ibu sinah kita baca salawat langsung salawat kita dan salam kita disampaikan kepada Rasulullah s.a.w. ini ibadah bukan hanya sebagai wujud ta'zim dan mahabwah kita ama nabi tapi ketahuilah ketika malaikat mantorus nyampein salawat kita kepada Rasulullah pada saat itu malaikat nyampein ama nabi nama kita ama babah kita orang tua kita disebut di hadapan Rasulullah s.a.w. selain alamat mahabwah dan ta'zim kita kepada Rasulullah salawat ini juga jadi ibadah yang di dalamnya termasuk birun walidah itu sebab-babah ketika kita bersolawat saat malaikat mantorus nyampein dia menyebut nama kita dan nama orang tua kita ketika nama kita disebut di hadapan di hadapan Rasulullah itu sebagai wujud bakti kita kepada dua orang tua kita Alhamdulillah kalau itu malaikat yang Allah ciptain khusus buat nyampein salawat ada lagi Allah ciptain malaikat disebutkan oleh Al-Qadhi Ahmad Sukairin radiyallahu'an dalam hitam Kasul Hijab Aman talaka Aman talaka Aman talaka Syekh Ahmad Dijani bin Al-Ashab Allah juga ciptain malaikat yang namanya Sohsoyayil siapa namanya namanya agak susah kalau kamu melayu gak ada ini namanya begitu ini ada malaikat yang namanya Sohsoyayil ini malaikat begitu ujan ketuang-tuang dari mulai gerimis sampai ujan plegam pleger itu dari mula ujan gerimis sampai ujannya tiris yang ada orang bertahui ujannya udah tinggal rius rius orang kampung melayu baru ujan rius rius aja agak mengajik apalagi gini ya teman bang aku yang laki ini mau jalan ngajik bang mau kemana mau ngajik ya Allah bang jangan ngajik lu apa-apa nah kan gerimis bukan apa-apa bang bukan takut lu bisa pergi ya itu cobek itu dari ujan gerimis sampai ujan gede ketuang-tuang dimana kampung sampai pada buhanjir apalagi kampung melayu sampai pada kain lah ya enggak kasur aja mana nyambang ini ada malaikat yang dia punya kalkulator atau komputer itu ujan gede kayak apa dia bisa hitung hujan tetesannya yang jatuh tapi ketika ada orang bersolawat kepada nabi kita Muhammad dia takut nyambung komputernya langsung error sakit banyaknya kaga kita kan hitungnya pahala dari bersolawat kepada nabi kita Muhammad salallahu dan subhanallah salawat juga mampu mendatangkan ketenangan dalam hidup kita serta keberkahan kita lihat sejarah ulama-ulama yang punya wiridan salawat luar biasa ada ulama namanya al-imam Muhammad Bakri lama kena penyakit mata itu mata terganggu sehingga dia bikin posidah posidah salah satunya posidah yang terkenal dalam bahar syarif ma'ar salam rahman au yul zilu min rahmatin tas'adu au tan'zilu min malaku tillahi au mulkihi min kulli ma' yakhtasu au yashmalu begitu dia bikin perubahan salawat kepada wasul Allah tawasul istirwata penyakit yang lama dia alamin Allah kasih kesembuhan begitu juga sahib burda yang kita ketahui al-imam Muhammad bin sahil al-busiri lama karena penyakit yang namanya rahul ahmar dia bikin salawat Allah berikan kesembuhan al-imam sibrik sakratul ma'ut bersolawat kepada Nabi Allah berikan kenikmatan dalam sakratul ma'ut kalau kita mau hitung banyak banget dimana pecinta Rasulullah s.a.w. orang yang banyak bersolawat kepada Rasulullah Allah langsung yang turun buat memberikan solusi yang terbaik dalam hidupnya siapa yang berpegang teguh kepada Rasulullah s.a.w. dalam bentuk kemuliaan memuliakan Rasulullah s.a.w. wa'allahu hafizuhu min kulli muntatemi maka Allah yang bakal menjaga dia dari segala macam yang bahag sesuatu yang berbaik bagaimana disebutkan juga oleh al-imam al-busiri wa mantakun bi-rasul lillahi nusratuhu intalkohul usdu bi-ajami hata jini orang kalau udah jadiin Rasulullah sebagai penolong biar kata dia ngaca anggar macan itu macan kalau bisa garak berokah salawat kepada Nabi kita Muhammad s.a.w. mendatangkan solusi mendatangkan ketenangan dan membentuk ahlak kita ahlak yang carima sesuai dengan ahlak-akhlak mulia Nabi besar kita Muhammad s.a.w. bagaimana kita lihat al-imam Sulaiman Muhammad Sulaiman Al-Jazuli ulama besar begitu lagi jalan di padang pasir sasar susur nyari air bakal sholat buduk agak nemuk sunggal pojok sekalinya nemuk sumur tua begitu dia lihat sumur tua airnya udah dalam banget kayak sumur udik biar biar kata mukanya pecil dalem kalau pintin nyembur mati jembur begitu dateng waktu sholat ambillah itu tali timbanya terbatas keadaan nyampe mikir bagaimana nih nyari jemuran orang kontra kan agak ada di luar ini sambung sambung talinya agak nyampe juga dateng bocah itu bocah melihat nih orang nih orang terkenal begitu dateng ke bocah bocah langsung tahu imam lagi kesusahan ngubuk tiba-tiba terus sumur dilugai cuet 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 langsung airnya air air limpas itu limpas itu limpas bahasa betawik yang ada nendingan kaget imam muhammad sulayman al-jazuli biman nilki haji ilmah ketawa kebut kiai kaget kuhunya kalau mau begitu itu itu bocah punya aroma air kaya panas sumur kering air daripada lipas dengan sebab apa Allah berikan kemuliaan yang ente tadi lakukan apa kata nih perempuan nih bocah lukia itu ngajar macerapa mulut ada solawatan tapi pikir-pikir kemuliaan kemuliaan yang Allah berikan sama ente seperti itu iya iya dikihai selamat malas wah semanjak itulah ayat imam muhammad sulaiman al-jasuri bikin kitab solawat 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 rasulullah solawat sahabat solawat yang beriman beriman tapi begitu ngamalin solawat dia jadi orang yang berakhlak mulia sampai buka romal kuburannya mulanya di samlali negeri marokok namanya samlala asamlali begitu ada penggalian apa namanya kalib sumai kuburannya dipindahin begitu dipindahin jasadnya masih utuh kuburannya wangi barokah solawat kepada rasulullah sulaiman makanya kita akhir di tempat ini bukan sekedar mengharap barokah Allah barokah solawat kita pengen dapat ketenangan pengen dapat ilmu tapi juga kita datang ke tempat ini dengan bersolawat meniru rangai-rangai mulia nabi besar kita muhammad sulaiman sebagai penutup cerama saya saya pengen cerita walaupun iman kita setinggi ngundur lapelangit ilmu kita gelar apa aja akademisi gelarnya banyak banget LCMA MLM gelar apa aja gelar ajar kalian tapi kalau ada nyontohin akhlak nabi bisa ini ada anak muda belajar di Al-Azhar udah 20 tahun itu ulama mana aja dia sabah ilmunya dia ambil api bersih banget ulama ilmunya diambil laksana tempayan kita tuang airnya kegombangan itu tempayan api tiris buat airnya pada yang bersih sabah jadi rumur saking bersihnya itu ilmu para guru dia ambil eh 20 tahun dia mengaji sama masyair dia mengaji lama banget ilmu apa juga di siang di siang di siang bagaimana sih kalau di siang di siang bukan sisi sama foto rana doang sampai angsan angsan buang ilmu apa dia menajari singkat cerita 14 ilmu yang menjadi persyaratan ahli tafsir yang imam suyuti kunduri di dalam kitab dia habis itu dia lalap sehingga udah 20 tahun dia nanya ke gurunya ya syaih halbaqiyah di binan ilim syaih tuang guru kira-kira ilmu apa lagi yang saya belum dapat yang saya belum pelajar ngomong-ngomong saya mau pengisi pulang ini muridnya mau pulang udah 20 tahun lagi dia nanya ilmu apa yang dia belum belajar kata gurunya apa bakiyalaka ilmu sohbah kalau ilmu man kulat wa mak kulat ente udah kuasain ente udah buruk tapi ada satu ilmu yang ente yang kuasain ilmu apa itu namanya ilmu suhbah ilmu begalui ngamalin bagaimana bermujalasa sama ulama jadi yang namanya ilmu bukan sekedar diamalin doang dicontohin sampai benar-benar bagaimana selayangnya ulama-ulama salah tuh solim eh ini anak muda kaget dengerin kata gurunya kenapa laksana orang nimba tadi yang masih nyembanyakan itu ke isi yang ecret-ecretan dia sia-siain dia kaget pikir dia sepelein ah emang gasa laksana uang air kebanyakan yang masuk dibang yang ecret-ecretan apalagi semen atur kalau kata gokir orang atur-aturnya begitu dia sepelein tuh singkat cerita dia maksa pulang itu guru itu guru melarang dia pulang karena dia tahu ini orang banyak ilmunya doang tapi dia keluar enggak melihat ilmu sesungguhnya makanya gurunya enggak kasih pulang eh bener aja begitu dia pulang dandana neslebur padahal kiai pulang besar tapi demen banget pakai konelepis pakai kaos oblong udah kayak kinak kebu yang enggak bisa teguh dagang orang berilmu tapi enggak bisa jaga diri lihat 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 ini ustad keluar rumah pakai kelana butung mana bener-bener kelihatan buah nampak nampak mas korek ini ustad yang enggak bisa jaga diri padahal ilmunya banyak boleh jadi dulunya enggak ngasih dia pulang dia maksa juga yaudah begitu dia pulang azad maghrib di tengah jalan dia mampir di satu masjid begitu dia sholat di masjid dia berada di sok pertama padahal pulang besar tapi lagi nyamar enggak ada yang tahu eh itu imam masjid aki-aki umur 80 tahunan masih kalau mau penesir jadi imam ya biasa kamu kita juga begitu ya masih digantiin yang namanya aki-aki emang giginya udah pada kagak lah mahrudnya pada ngampos ya orang kalau giginya udah pada kagak lah agak nepak mahrud begitu jadi imam patehannya amblat amblat terus dia tuh suruh-suruhnya semua ya begitu kelar sholat anak muda ini rasa dia punya ilmu banyak aki-aki semuanya berjaya langsung dia jambet dia rampas tumi takyati dia umumin sama jama'ah ayat puhan jama'ah ya lalu sholat kumpul abog jama'ah oh jama'ah alhamdul jama'ah jama'ah asal tahu aja sholat yang barusan kita kerjain ini sholat kita kagesah semuanya imam kita bacaan patehannya kaget itu haki-haki dong kata sembahyang yang kagesah mendigit di hatinya dimakan hati kunyong panas buah dilampas lagi waktu haki-haki mik jadi dari jaman dulu dah ada haki-haki ganteng berput mik makanya kalau disini ada haki-haki bebut mik di angin suruh bawahnya dari rumah kalau bisa bikin itu dari ketang hangat di kolom langsung dirampas sama itu haki-haki suwek buat nyala muda ya 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 ayyaduhal jama'ah jama'ah oh jama'ah i'lamu men hajar rojul i'lamu man hayda rojul tau gak siapanya anak muda huwa yahudiun kod adaku yubayyir dinaku ini dia nih anak muda antek-antek yahudi dia dateng ke kampung kita kayak ngacek-acek agama kita patrimu patrimu mukulin padanya makin mukulin itu anak muda ada yang nonduk ada yang napak ada yang lupa ada yang nges-nges ada yang kurang puas tongkat jubah juga akan mentang ada yang lebih eksewati peduk masih ditimpain kiai besar dikroyok sama masak kiai besar ilmunya banyak 20 tahun di al-azhar di tiba-tiba di sini siapa jamannya udah pernah ke tiba-tiba itu kiai udah pernah ke tiba-tiba waktu itu dimukulin semestinya dimukulin belakang kayak topet di pasar nasibnya siang gara-gara kagak berakhlak di kalsung orang lagunya makanya ada istilah jangan jangan pernah jadi raja di kerajaan orang dalam bahasa ilmiahnya tidak pun tergabiban pakun adi kita kalau di kampung orang dia jaga ada ini ilmunya gua yang diinjuk-injuk di tiba-tiba itu yang ada itu mukanya juga terlihat pada nyonyor mukanya bokap itu bibirnya tebal kayak kicil let you away akhirnya akhirnya misiki air yang dinebukin insok 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 kata dia paset deh jangan jari gua kuala kenunggu gua gua belum boleh disuruh pulang gua kapsain gua begini deh begini bener-bener ada gua kuala kenunggu dia kagak jati pulang dia balik lagi ke rumah gurunya malam-malam diketok rumah gurunya kata gurunya siapa saya iya siapa saya yang kagak boleh pulang maksa pulang bom itu dibuat gua ini mah bingung mulia aku lumuannya mau gak bisa degil lah kenapa bisa begini ceritanya panjang gurunya saya digubungi memang orang sebesi gurunya tinggal bilang apa gua kata apa gua kata apa gua kata gua kata jangan di pulang menurut sih ilmu belanya mana ahlam mas berjian ini belanya dengan orang itu ya degur enggak saya ngepelein ilmu yang ilmu subah itu saya ngepelein akhirnya saya jadi begini gua harus aja enggak mati ya gua yaudah lu belajar enggak akhirnya belajar begitu belajar tiga tahun dia belajar ahlak ulama udah dipakai pake yang udah bisa mantesin amalan sunnah dijaga ahlak emang tuaan kalau nemu yang tuaan dari dia dia cium tangannya tangannya sepot ahlaknya ikan aja mentang-mentang usut haki-haki suruh cium tangannya buku-busut tangannya tangan ini akhlak akhlaknya udah bagus begitu dia lihat penampilan udah bagus ngomong-ngomong yang tuaan udah bisa bagus udah bergaul bagus akhlaknya kata gurunya udah dari pulang begitu dia pulang gangganan udah dijaga jadi ustadu jadi kediri udah pake apa pake sorban pake imamah pake gamis pake jubah kudung-jubah begitu dia pulang iseng-iseng dia pengen tengokin masjid yang dulu dia dikepungin begitu dia sholat ternyata begitu keluar imamnya dia-dia juga hati-hati panjang uang masih hati-hati iya ketek karena imamnya dia juga lalu bergacaannya dia masih rusak tuman dulu udah punya akhlak yang gak radikal lihat-lihatnya sekarang akhlaknya udah bagus bayang paling depan yang dalam imam begitu imam salam assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi miridah dulu begitu pelaku miridah itu kan imam assalamualaikum ya waliullah assalamualaikum ya hadibullah dan di ugabbir ya dan assalamualaikum wahai walinya Allah wahai pakasihnya Allah biarkan saya cium tangan ente wah kita mana udah disebut wali pengen cium tangan wah mesor lah cium tangan saya datang dari kampung yang jauh saya datang kemari punya satu permintaan saya punya emak sakit bertahun-tahun berdaksa di balai aja kalau bisa bergerak setruk setruk berat di balai aja kata ngapa-ngapain kata mengetahui sampai berdaksa udah kayak ular kadut ngeleng lingis emak saya sakit puluhan tahun dari dokter dari tabib kampung sampai dokter yang berkelas dari yang pakai disuntik sampai cara yang disenggur emak saya bobat kata bebek saya datang kemari punya permintaan ayuhaga permintanya saya pengen minta selembar gengkot ente sakratul minleh yatika syifah ummin kulidah selembar gengkot ente saya yakinin begitu saya kelupin di air emak saya bertabarut dengan rendemang gengkot ente emak saya bakal baik dari penyakit wah kan aku 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 udah dituji udah dikata wali mantap ta'an ya wede di ta'an ta'an jadi pusat gua di jenggotnya ya enggak jenggot itu biar di jenggot terus sedikit biar di jenggotnya ya enggak kapan-kapan teramanya mimpinya begini kalau mimpinya sangkut gua sangkut di jenggot gue begitu di jenggotnya di jenggotnya di jenggotnya di anak muda bukan seluruh mimpah jenggotnya mati tunjuk di jenggot di betok tempat yang lunak itu tubuh manusia Allah kasih bulu segala tempat-tempat yang lunak atau tempat-tempat yang sering terjadi gesekan Allah kasih bulu ini jenggot kan kalau kita mau bini kita emang hitung anak kerjanya nyosor mulu ya itu kumis loh makanya tempat yang sering terjadi gesekan Allah kasih bulu tempat-tempat lunak ketek nih ketek nih sangat gerak mulu Allah kasih bulu bulu kemaluan cukup begitu itu tempat bakal terjadi gesekan radikal cuma bedanya bedanya setiap bulu bisa ngalamin kubatan kecuali bulu kemaluan bulu kemaluan kalau kubatan emang mikir mulu mikirin utang mikirin laki kerjanya begitu aja gak nyomlut mikirin kawin susah makanan ubanan banyak pikiran kalau bulu kemaluan disitu tempat ngumpul hiburan ini aki-aki jenggotnya dibentot itu bedanya keluar kaya mata udah kayak tulang kering kita kenal lingkungan kaso ya apa itu makanya keluar kaya mata udah jadi ada hidup eh itu aki-aki begitu ditanya enggak papa enggak papa enggak papa enggak papa eh itu anak muda langsung ngambil mik lu ambil mik gak ma'ah masyarakat ayat Tuhan jama'ah hebat Tuhan dan imam eh jama'ah jaga ini imam huwa waliyullah huwa waliyullah huwa habibullah dia walinya Allah dia kekasihnya Allah sa'aratun minlah yatihi shiba'un min kulidak satu lembar jenggotnya mampu ngobatin berbagai macam penyakit emak saya puluhan tahun sakit kaget bebek minum bagi teman jenggot ha saya minta buat maksud saya saya minta buat maksud saya minta buat maksud saya minta buat mumpul saya awis kita bingung waktunya ilumpuh maksudnya buslek sama kala gondang elu kumpul elu kumpul alamatane anak muda yang tadi satu sama bayang itu ada orang diindik dicabutin bunuhnya kasih ngotong enggak apa-apa enggak apa-apa enggak apa-apa jadi makanya kita kalau ada orang gede 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 jangan marah gede nanya ada orang minta kita ngurut jangan dipintah lagi ada orang agak gede gede sama mukanya asik kubungan enggak artinya ada orang gede 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 kita timpalin ditambahin wah kata putih agak habis-habis kita pengen ikat besi behal yang kaya jempol jangan pake besi behal juga ambil halus kawah maka kalau ada orang gede gede kita jangan dimakai-makai lagi siang-siang langsung kita bawain som tangkar besok lagi saya kucung besok lagi opor ayam dan 2 minggu ya ya gak ini ada orang gede buat yang mau kita kita tau dia bapanya samsung beli ini bapanya samsung tiap hari kalau punya duit ngutang aja dulu ke bapak baik nah inilah yang bakal ngumpul simpat-sipat yang baik dari Rasulullah kita bisa pulangin kita bisa campok manakala kita sering bersolawat kepada Nabi kita Muhammad mudah-mudahan selalu tercurah dalam hidup kita hajat-hajat kita yang belum tertabul mudah-mudahan dalam wakturkan menjadi tenis dayaan guru-guru kita khusus Abu Yakyai Haji Rusdi Ali diberikan panjang umur sehat diberikan diberikan Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa. 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.